Baik Buya nampaknya telah masuk satu penelpon kami sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Mari kita berselamat terlebih dahulu Bapak Dengan Bapak siapa dan dari mana? Baik silahkan untuk langsung bertanya kepada Buya Assalamualaikum Buya Semoga Buya senantiasa diberikan sehat walafiat Dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT Yang baik saya ingin bertanya Dulu Buya pernah cerita bahwa sholat itu bisa Semua empat maja mengatakan bahwa sholat itu bisa dikodoh Pertanyaan saya bukan sholatnya Buya Sekarang tentang zakat mal Saya baru paham tentang zakat mal ini Dua tahun terakhir ini Kebanyakannya adalah Kalau zakat mal bisa dikodoh nggak sih Buya? Saya khawatir ketika beberapa tahun sebelumnya Ketika saya sudah masuk ke Punya harta yang Masuk dalam Haul dan sudah masuk Misop ternyata zakat mal yang saya Mengeluarkan masih belum 2,5% Atas dasar itu Apa perlu saya sekarang ketika Saya tidak mengeluarkan Impak Ya sudah deh sekarang saya 5% saja zakatnya Masuk zakat dengan asumsi Khawatir ada zakat mal yang Beberapa tahun yang lalu 10 tahun yang lalu mungkin yang Atau beberapa tahun yang lalu yang belum Belum zakatnya jadi kurang Buya Mohon penjelasan dari Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami banyak mengambil pelajaran Justru dari penanya-penanya Apa yang bisa Yang bisa kita tangkap Dari pertanyaan semacam ini Itu pertanyaan iman Takut salah Ada orang gak bayar zakat cuek lah ya Ini luar biasa pertanyaan-pertanyaan semacam ini Semoga mengugah hati siapapun yang selama ini Tidak peduli dengan zakat Zakat tidak ada di kodok Tapi zakat itu hutang Bukannya sama kodok emang kodok Ya wajib dong Kalau kita pernah tidak membayar zakat Tetap wajib Itu di bawah tanggungan kita Sampai mati Bahkan kalau mati Tidak boleh Diwaris harta kita Kecuali dipotong dulu Untuk zakat Kan ada 5 hal Sebelum dibagi waris Hutang kepada Allah Nadar dan sebagainya Kayak punya kewajiban haji Tapi waspada ini harus ada ilmunya Kedua hutang kepada manusia Ketiga Sangkut paut urusan harta Yang di zakat Yang ketiga tentang wasiat Kalau ada wasiat Wasiat pun harus tanya ustad Tidak semua wasiat dipenuhi lah ya Yang kelima adalah Urusan biaya perawatan jenazah Baru salah satu diwaris Nah seperti itu Nah jadi anda Wajib membayar zakat Terlebih dahulu Sebelum banyaknya Cuman ini caranya bagaimana Ada dua ini yang perlu kami sampaikan Bahasanya Yang pertama ada orang yang Tidak faham zakat Jadi menganggap itu sebagai zakat Kami kembalikan bahwasannya Tidak boleh mewajibkan Sesuatu yang tidak wajib zakat Maka yang pertama Anda harus duduk Sejenak mengira-ngira Harta anda apa saja sih Kira-kira dulu Anda duduk dengan ustad Anda selama ini punya apa Pada tahun itu Perkiraan saja Allah maha tahu Kalau ada kurang-kurangnya Sudah di maaf Yang penting anda berusaha Untuk membersihkan harti anda Anda kira-kira Anda punya harta ini Kemudian anda tanyakan ke ustad Harta ini saya wajib zakati Tidak ustad Tidak semua wajib zakati Ternyata banyak orang Mengira itu wajib zakat Tidak wajib zakat Sebab disana ada Kadang-kadang orang Saya nanya sendiri Tidak punya ilmu zakat Mengatakan zakat Sekarang kita mendengar Orang jual aset Suruh bayar zakat Aneh sekali Orang jual aset Bayar zakat Dari mana ada sebelah Saya melima Membaca selebarannya Bahwasannya Menjual aset Bayar zakat Aneh sekali Tidak wajib zakat Nah makanya Tolong anda Anda lacak dulu Harta anda selama ini Apa sih Wajib zakat Atau tidak Kalau ternyata ada masalah Yang khilaf diantara Para ulama Sudahlah Khilaf para ulama Anggap saja Biar ringan Karena kalau numbuk Anda berat Karena khilaf Anda mengambil Tidak wajib zakat Tapi ulama Mengatakan Bukan anda yang memutuskan Anda bisa jejer Harta anda Nanti storkan ke Teman-teman Tim kita ini Lihat Mana wajib tidak Wajib tidak Wajib harus Setelah wajib zakat Bagaimana cara bayarannya Nah begitu ya Jadi mudah Kadang-kadang Yang diakini oleh orang awam Sebagai wajib zakat Ternyata tidak Dan kita haram Mewajibkan yang tidak wajib Itu kecuali dengan Ijtihat para ulama Jangan seenaknya Wajib zakat Contohnya zakat fitrah Biarpun orang miliarder Trelunian Duatnya tetap Dua setengah kilo Jangan Tidak ada beda Kalau zakatnya orang berjus Orang kaya Orang ini zakatnya adalah Dua karung Zakat fitrahnya tidak ada Jadi mewajibkan yang haram tidak Mewajibkan yang tidak wajib Juga tidak boleh Jadi tolong anda Lancak dulu harta anda apa Berdasarkan inilah Nanti anda berpikir tentang zakat Anda kira-kira Yang tidak Yang wajib zakat Anda anggap utang Berapa? Sudah Setelah itu anda lupakan yang dulu Sudah Jangan usah lagi Anda was-was lagi Jadi kalau anda membayar zakat Mengkodok sebelum anda Kira-kira Anda akan ketahan was-was Sampai sepanjang waktu Sama yang punya utang sholat Masa mudanya tidak karuan-karuan Lalu saya tobat Saya mengkodok sholat Jangan dikodok dulu Kecuali anda kira-kira Berapa tahun anda tidak sholat Kira-kira ini Anda hitung Baru setelah itu Anda bersandarkan kira-kira Sehingga lunasnya ketahuan Kalau tidak was-was terus Kayaknya belum beres zakat saya Kayaknya Akhirnya apa? Setan berbisik Kamu dengar tidak kata bu Selagi zakat belum beres Jangan sedekah Akhirnya apa? Anda bingung Tidak sedekah Tidak bayar zakat Tidak sedekah Tidak bayar zakat Maka selesaikan dulu urusan anda Itu dirinci Global saja Jangan detail-detail amat Yang Allah maha tahu Kalau anda niat Anda mau tobat Semampunya Kalau ternyata Teramat banyak Maka ya Itu tetap jadi utang Bagi anda Nunggu nanti Utang dicicil-dicil Anda serahkan pada anak Nanti kalau saya Semoga anda panjang umur Tapi ngomong ke anak Kalau sewaktu mati Saya punya utang zakat Semacam ini Dia diambilkan dari harta Sebelum dibagi Kemudian setelah itu Anda jelas Bahasanya Kalau zakat gimana? Ada rekening zakat khusus Oh ini selain zakat Anda bisa menggunpondok Beda loh ya Pemberiannya Tidak sama Jadi tidak benar Kalau anda langsung Saya ngeluarkan 5% Kalau saya niat untuk zakat Tidak bisa Karena Masarifnya itu Kepada siapa zakat itu Diberikan harus jelas Tidak asal orang Kalau belukan mustahiknya Tidak akan jadi zakat Seperti itu ya Insya Allah Indah Anda luar biasa Dan kami yakin Insya Allah ya Apa yang anda berikan Sudah beres Anda kelihatannya Tidak bakal punya hutang zakat lagi Setelah ini Tapi anda punya Rizki banyak Anda akan berjuang Ayo bangun pondok Anda di Bandung Kita di pondok Ayo Bangun pondok Bangun sekolah Bismillah Tapi catatnya Beres dulu urusan zakat tersebut Insya Allah Kalau bukan zakat Bisa digunakan untuk Bangun pondok Mendidik seswa Dan sebagai kawal zakat Harus diarahkan kepada Masraf yang sudah ditentukan oleh Al-Quran Allah SWT Semoga Allah Menjaga anda Dan semuanya Melapangkan rizki Menjauhkan dari yang haram Menjauhkan kita dari berbual zalim Wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!